Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Kalimur Maida nomor hadir 18 disini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran data dalam penelitian kelompok saya yang berjudul pengaruh Biorif Vlogger Abel Cantika terhadap keputusan pembelian produk make up studi kuantitatif pada mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 sebelum membuat questioner baiknya kita membuat tabel operational concept penelitian ini menggunakan 2 variable yang pertama ada variable X yaitu Biorif Vlogger dan memiliki 3 dimensi yakni layar tarik, keahlian dan kepercayaan variable X ini pun memiliki indikator yang masing-masing dimensi memiliki 3 indikator selanjutnya variable Y yaitu kepuasan pembelian dimana variable Y ini memiliki 3 dimensi yang pertama pengenalan masalah yang kedua pencarian informasi dan yang ketiga perilaku pasca pembelian variable Y ini pun memiliki indikator dimana setiap dimensi memiliki 2 indikator tahap selanjutnya adalah penguatan fashioner dimana penelitian ini menggunakan skala Likert dengan keterangan nomor 1 adalah sangat tidak setuju nomor 2 tidak setuju nomor 3 setuju dan nomor 4 adalah sangat setuju setelah menentukan indikator penelitian penelitian ini memiliki 18 pernyataan dimana diantaranya variable X ada 9 pernyataan dan variable Y 9 pernyataan setelah questioner tersebut dibuat dan mendapatkan hasil selanjutnya hasil dari questioner tersebut dibuat dalam bentuk aksal setelah data-data tersebut dikumpulkan selanjutnya kita buka aplikasi SPSS untuk mengukur hasil penelitian lalu dalam kolom name kita isi X1 hingga X total lalu Y1 hingga Y total dalam kolom name ini berisi tentang pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam bentuk questionnaire lalu di kolom decimals angka 2 kita ubah menjadi angka 0 dimana ini membantu kita untuk mempermudah pembacaan angka kolom values ini berfungsi membantu kita dalam mempermudah pembacaan tabel hasil dari questionnaire yang kita buang lalu kita ke kolom measure disini kita ubah dari unknown jadi scale karena data yang kita kumpulkan ini adalah berbentuk angka selanjutnya kita klik data view dan balik ke excel disini kita block semua variable X dari X1 hingga total lalu kita copy dan kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS begitu pun pada variable Y selanjutnya uji pengukuran penelitian yang pertama ada uji validitas disini kita klik analyze lalu klik dimension reduction lalu klik factor dan pindahkan X1 sampai X9 ke kolom kanan atau kolom variable lalu klik descriptive dan checklist KMO dan anti-image lalu continue selanjutnya extraction kita oke dan kita klik rotation lalu kita klik varimax dan continue selanjutnya setelah selesai kita klik oke nah pada variable X ini uji validitas atau uji KMO menunjukkan nilai sebesar 0,91 dimana nilai KMO ini menunjukkan lebih sama dengan 0,5 dimana artinya variable X ini adalah valid dan juga ia memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang menyatakan bahwa variable X ini adalah valid hal yang sama berlaku untuk variable Y selanjutnya kita memiliki hasil dari analisis validitas dari variable Y yaitu nilai KMO adalah sebesar 0,772 dan nilai signifikan sebesar 0,000 disini variable Y pada penyaitan ini adalah valid karena memenuhi syarat yakni nilai KMO lebih sama dengan normal 5 selanjutnya ke uji reliability kita klik analyze dan klik scale lalu reliability statistik selanjutnya kita pindahkan X1 sampai X9 ke kanan atau items lalu kita klik statistics dan checklist scale lalu checklist scale if item delete lalu klik OK dan kita memiliki hasil reliability dari variable X yaitu besar dari crown bridge alpha variable X adalah 0,954 disini variable X ditatakan reliable karena memenuhi syarat yakni nilai chrome badge alpha yaitu sebesar lebih besar sama dengan 0,6 lalu step yang tadi berlaku juga untuk uji reliability pada variable Y lalu kita analisis variable Y dimana crown base alpha sebesar 0,847 ini menunjukkan bahwa variable Y ini adalah reliable karena memenuhi syarat yakni lebih besar daripada 0,6 dengan crown base alpha nya setelah uji validitas dan uji realibilitas telah dilakukan selanjutnya kita copy semua data yang ada pada aplikasi SPSS ini dan pindahkan atau pass ke Microsoft Word untuk dijadikan laporan sekian dari saya dan terima kasih